Masya Allah, jadi memang ternyata salah satu waktu yang tepat untuk anak-anak belajar itu adalah setelah sholat subuh ya. Betul, jadi icap pas banget tadi ya, bangun tidur, subuh, langsung belajar. Tapi memang sebenarnya semua balik lagi, kalau misalnya pola tidurnya cukup, teratur insya Allah bisa. Betul, dan juga Rasulullah s.a.w. memang memuliakan waktu pagi hari supaya kita selalu diberkahi sama Allah. Dan Rasulullah pola tidurnya adalah tidur setelah isya, kemudian bangun pada saat sholat tahajud, dan tidak tidur lagi sampai pagi hari. Dan mudah-mudahan ini bisa kita ikuti anak-anak kita ya, sehingga pada saat dia belajar, ilmunya bisa masuk, prestasinya bisa luar biasa insya Allah. Amin, nah setelah ini kita ada berita yang sangat menarik nih kak. Apa tuh Cak? Karena keutamaan muheza, kucing kesayangan Rasulullah. Aduh, insya kan pecinta kucing banget ya. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana kucing kesayangan Rasulullah ya. Sesaat lagi tetap diberitanya, sami. Sia. Kucing Rasulullah Selama berabad-abad, kucing menjadi pilihan hewan peliharaan bagi manusia. Dan tidak sedikit kebudayaan dunia memberikan tempat spesial pada hewan lucu ini. Dalam pandangan Islam sendiri, kucing memiliki keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya panutan bagi umat. Bahkan, amat menyayangi kucing dan dikisahkan memiliki seekor kucing yang bernama muheza. Suatu riwayat mengisahkan, Rasulullah SAW memiliki seekor kucing yang dinamai muheza. Beliau SAW sangat menyayangi kucing tersebut. Hingga diceritakan suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya muheza sedang terlalap tidur dengan santai di atas jubahnya. Karena tidak ingin mengganggu hewan kesayangannya, Rasulullah sampai memotong belahan lengan yang ditiduri oleh muheza. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong muheza dan ditaruh di pahanya. Kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan. Layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kucing tidak najis. Seperti direwayatkan dari Ali bin Al-Hassan dan Anas yang menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke Batam, suatu daerah di Madinah. Lalu beliau SAW meminta Anas RA menuangkan air ke dalam bejana untuk digunakan hudu. Lalu setelah Anas menuangkan air dan Rasulullah menuju bejana, Seekor kucing datang dan menjelati bejana. Melihat itu, Rasulullah berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berbudu. Ketika Anas RA bertanya mengenai hal tersebut, Rasulullah menjawab bahwa kucing termasuk perhiasan rumah tangga, Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Pemirsa beriman, mungkin kita bertanya-tanya, Bagaimana bisa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing bukanlah hewan yang najis. Namun perkembangan pengetahuan pada akhirnya membuktikan keistimewaan kucing diantaranya. Pada kulit kucing, terdapat otot yang berfungsi untuk menolak pertumbuhan bakteri. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing. Benjolan ini bengkok, mengerucut, seperti kikir atau bergaji. Dan sangat berguna untuk membersihkan kulit. Di mana permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Lalu telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dan berbagai perbedaan usia. Perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, lindung mulut, dan ekor. Nah, pada bagian-bagian tersebut, dilakukan pengambilan sampel dengan usapan. Dan dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus. Hasil yang diambil dari kulit keluar, ternyata negatif berkuman meskipun dilakukan berulang-ulang. Kucing sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya. Tidak banyak berjemur dan tidak dekat-dekat dengan air. Tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya. Dan inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan dan bisa dikatakan lebih bersih dari tubuh manusia. Memirsa beriman, beberapa penelitian ilmiah tersebut membuktikan keistimewaan dari kucing yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berabad-abad lalu. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kucing memiliki tempat tersendiri dalam pandangan Islam. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat dan memberi tambahan kami. Amin. Satu daerah di Madinah. Lalu, beliau SAW meminta Anas RA menuangkan air ke dalam bejana untuk digunakan wudhu. Lalu setelah Anas menuangkan air dan Rasulullah menuju bejana, seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Rasulullah berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudhu. Ketika Anas RA bertanya mengenai hal tersebut, Rasulullah menjawab bahwa kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Memirsa beriman, mungkin kita bertanya-tanya, Bagaimana bisa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing bukanlah hewan yang najis. Namun perkembangan pengetahuan pada akhirnya membuktikan keistimewaan kucing diantaranya. Pada kulit kucing, terdapat otot yang berfungsi untuk menolak pertumbuhan bakteri. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing. Benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau bergaji, dan sangat berguna untuk membersihkan kulit. Di mana permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Lalu telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dan berbagai perbedaan usia. Perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut, dan ekor. Nah, pada bagian-bagian tersebut, dilakukan pengambilan sampel dengan usapan, dan dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus. Hasil yang diambil dari kulit keluar, ternyata negatif berkuman meskipun dilakukan berulang-ulang. Kucing sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya. Tidak banyak berjemur dan tidak dekat-dekat dengan air. Tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya. Dan inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan dan bisa dikatakan lebih bersih dari tubuh manusia. Memirsa beriman, beberapa penelitian ilmiah tersebut membuktikan keistimewaan dari kucing yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berabad-abad lalu. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kucing memiliki tempat tersendiri dalam pandangan Islam. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat dan memberi tambahan ilmu. Amin. Masya Allah, memang kucing itu hewan yang sangat lucu, imut dan sangat mengemaskan. Apalagi tadi kucingnya Rasulullah ya, Rasulullah sangat sayang sekali dengan kucingnya. Dan memang menyuruh para sahabat untuk menjaga dan memberikan kasih sayang seperti keluarga bahkan. Iya, betul. Karena kami menyaing kucing itu sama juga seperti menyaing keluarga sendiri ya. Dan memang sebenarnya bukan hanya kucing, tapi semua makhluk hidup harus kita jaga, harus kita sayang. Betul, mudah-mudahan. Kita terus bisa memberikan, menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah pemirsa, sudah 30 menit kita menemani Anda. Semoga berita yang tadi kami tayangkan bermanfaat ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakuan. Pada Allah SWT. Amin. Dan jangan lupa untuk terus saksikan berita islami siang dan berita islami masa kini. Hanya di TransTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!